Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini kita akan membuat alat tes LED menggunakan lampu bekas LED bilip yang sudah tidak terpakai atau yang ini mati posisinya Oke kita buka dulu biasanya untuk lampu LED seperti ini yang mati hanyalah LED-nya jadi mesinnya biasanya masih normal kita coba cek mesinnya dulu apakah masih normal atau mati Oke kita pakai pidingan hati-hati ya untuk pengecekan karena ini bisa kseptrum atau menyentuh ini kita arahkan ke volmeter motor pakai AVO di DC nah ini mesinnya masih normal outputnya tegangannya 256 55 56 nah ini posisi yang atas adalah plus minnya yang bawah jangan sampai kebalik kita kasih kabel ya untuk mengecek LED agar lebih mudah kita kasih cepet buaya tadi pada pengukuran plus yang atas min yang bawah terima kasih telah menonton! untuk lampu LED seperti ini mesinnya sudah auto-adjust atau auto-voltage jadi untuk mengetes LED itu tidak perlu menurunkan tegangan lagi karena mesinnya sudah auto-voltage terima kasih terima kasih telah menonton! 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 157 volt tanpa beban nanti kalau ada beban meskipun latnya cuma satu itu nanti akan turun sendiri tapi jangan disentuh ya ini masih nyetrum ini rangkaian ini nyetrum jadi jangan disentuh jadi berhati-hatilah jika menggunakannya oke mari kita coba mengetes file backtick dari TV LCD LED TV LED ini ada tandanya tanda plus dan minnya tinggal colokkan saja plus ke plus LED dan min ke min LED nanti akan terukur voltase dari LED tersebut misalkan ini saya tes satu LED nah ini satu LED berarti ukurannya 2,7 volt nah ini untuk semua LED berarti tegangannya 22 volt bisa dilihat ya untuk memudahkan service LED atau bisa juga untuk mengecek LED bisa LED apa saja range tegangan 0-257 volt alat murah meriah tapi cukup berguna oke sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh